Berita hasil pertandingan Liga Champions Real Madrid vs Manchester City Semifinal leg ke-1 Rabu 10 Mei 2023 Tidak ada pemenang dalam pertandingan leg pertama semifinal Liga Champions antara Real Madrid vs Manchester City, duel berakhir imbang 1-1 Real Madrid vs Man City tersaji di Santiago Bernabu Rabu 10 Mei 2023 dini hari waktu Indonesia Barat Tim Tuan Rumah unggul 1-0 di babak pertama via gol Vincius Junior Man City menyamakan kedudukan di babak kedua lewat gol Kevin De Bruyne Skor 1-1 menjadi hasil akhir pertandingan Kedua tim akan kembali bertemu pada 18 Mei Laga penentuan tiket ke final digelar di markas Man City, Etihad Stadium Jalannya pertandingan, peluang pertama didapat Man City pada menit ke-7 Bola sepakan on target Kevin De Bruyne dari luar kotak penalti bisa ditepis Thibaut Courtois Man City kembali membuatkan smash 6 menit berselang Kali ini giliran bola tembakan jarak jauh Rodri yang ditepis Courtois Erling Haaland dua kali meluncurkan serangan ke gawang Real Madrid Courtois lagi-lagi menyelamatkan gawang timnya dari kebobolan Real Madrid mengancam pada menit ke-25 Umpan tarik Vincius Junior ke arah Karim Benzema di depan gawang dapat disapu John Seton Gol Real Madrid memecah kebuntuan pada menit ke-33 Vincius mencatatkan namanya di papan skor Eduardo Camavinga membawa bola dari pertahanan sendiri dan memberi bola ke Vincius di area Man City Vincius langsung menembak bola masuk ke dalam gawang Sekaligus membawa Real Madrid unggul 1-0 Man City gagal mengejar ketertinggalan hingga turun minum Babak pertama berakhir untuk keunggulan Real Madrid 1-0 Tim tuan rumah tancap gas di awal babak kedua Percobaan Karim Benzema pada menit ke-49 masih belum menemui sasaran Man City nyaris menyamakan kedudukan 2 menit berselang Bola tendangan jarak dekat Kevin De Bruyne di tepis Courtois Gol, Man City menyamakan kedudukan pada menit ke-67 Kali ini De Bruyne sukses menaklukkan pertahanan Real Madrid Bintang Man City itu melepaskan bola sepakan kaki kanan mendatar yang meluncur mulus ke gawang Courtois Kedudukan berubah 1-1 Real Madrid hampir mencetak gol 10 menit berselang Bola tandukan Benzema dari jarak dekat bisa diblok Ederson Tim tuan rumah kembali nyaris mencetak gol jelang waktu normal Haiz, bola tembakan on target Aurelien Chowameni dapat ditepis keluar Ederson Skor 1-1 bertahan hingga fluid panjang berbunyi